Sarwenda singgung tabiat pasangan suka berbohong, diduga sindir Ruben Onsu. Baru-baru ini, Sarwenda mengunggah sebuah video yang menyinggung soal pasangan yang sering berbohong. Tak hanya itu, Sarwenda juga menyebutkan soal hubungan yang toksik sebab salah satunya kerap berbohong. Hal itu membuat Sarwenda kian disorot usai bantahan gugatan cerainya dengan Ruben Onsu. Melansir dari laman YouTube pribadi Sarwenda, ibu tiga anak itu membicarakan tentang kebohongan dengan pasangan. Sarwenda menyebut melakukan sebuah kebohongan akan memunculkan toksik relationship atau hubungan racun. Apalagi dengan Dali berbohong demi kebaikan. Nggak ada bohong demi kebaikan. Kalau misalnya mau diomongin baik-baik, dan misalnya susah jujur sama pasangan, itu tanda ketika kamu berada di dalam toksik relationship, jelas Sarwenda pada video yang diunggahnya tersebut. Ibu tiri Betran Peto itu mengungkap kepercayaan dalam hubungan harus dibangun. Kepercayaan yang dibangun selam bertahun-tahun tersebut bisa saja runtuh hanya dalam sekejap. Walau tak diketahui apa maksud unggahan video tersebut, namun banyak yang menduga video itu ditujukan untuk Ruben. Namun, baik Ruben maupun Sarwenda belum berbicara apapun mengenai hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!